Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Panitia Tokyo Tech Indonesian Commitment Award tahun 2016 Pergilakan, saya Fajri dari Universitas Muhammadiyah Purtok-Purtol Pada kesempatan ini, saya akan mempersentasikan pelelitian yang berjudul Green Mapping Engine Technology Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia Indonesia merupakan salah satu dari tujuh negara kepulauan yang memiliki tingkat biodiversitas terbesar di dunia Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2013 Menyatakan bahwa populasi tumbukan di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah burung Dengan nilai 20% dari 100% total biodiversitas di Indonesia Termasuk tanaman obat sebagai bahan dasar industri farmasi Menurut data yang dirilis oleh WITS atau World Integrated Trade Solution pada tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-32 di dunia Negara pengimpor bahan baku herbal industri farmasi Tentu, hal ini menjadi permasalahan besar bagi Indonesia Mengingat saat ini pemasaran produk farmasi di Indonesia mengalami peningkatan Hal ini dibuktikan dari data yang dirilis oleh Calde Farma pada tahun 2014 Dari tahun 2006 hingga tahun 2014 Pemasaran produk farmasi mengalami peningkatan setiap tahunnya Berdasarkan kondisi di lapangan Salah satu penyebab setingginya impor bahan herbal industri farmasi di Indonesia Yaitu permasalahan produk biofarmaka oleh petani Hal ini menjadi kunci utama bahwa akses informasi adalah sesuatu yang vital Menghubung antara petani biofarmaka dengan industri farmasi Ditambah lagi, kondisi lingkungan di Indonesia yang saat ini mengalami kerusakan lingkungan Yang menjadi salah satu faktor selain akses informasi Sehingga kami menciptakan GMIT untuk mengatasi permasalahan tersebut Berdasarkan urean permasalahan tersebut Maka tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Memecahkan permasalahan pada pencarian talaman biofarmaka pada industri farmasi Dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia Dan yang kedua, menciptakan teknologi GMIT Green Mapping Engine Technology Dan yang terakhir, mengetahui mekanisme kerja dan keunggulan dari Green Mapping Engine Technology Untuk menjawab tujuan tersebut, maka diperlukan inovasi teknologi berupa GMIT GMIT merupakan teknologi pemetaan yang dapat digunakan untuk mencari tanaman obat Termasuk kondisi umum daerah sekitarnya Yang digambarkan dalam peta dan data statistik berupa tabel, grafik, dan gambar GMIT dirancang sebagai aplikasi berbasis komunitas lingkungan Dimana orang didorong untuk melaporkan data tentang perkubunan di sekitar wilayah mereka Khususnya dalam tanaman obat biofarmaka Melalui teknologi ini, industri farmasi dapat dengan mudah menemukan produsen tanaman obat Selain itu, GMIT juga dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia Untuk memeriksa kondisi lingkungan di daerah terpencil Sebab, GMIT dilengkapi pemetaan perusahaan lingkungan Selain itu, karena teknologi ini menawarkan partisipasi masyarakat Orang bisa dapat melaporkan masalah kerusakan lingkungan di daerah terdekat mereka Sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut Untuk menggunakan aplikasi GMIT Yaitu dengan menekan button GMIT Kemudian tekan button login Kemudian tuliskan username Misalnya adalah selamat.gmail.com Kemudian mengisikan password Menekan button login Kemudian untuk menambahkan tanaman yang akan di-input pada software GMIT Yaitu dengan menekan button A Kemudian isikan nama tanaman Dengan nama plant-nya Kategori tanamannya Yaitu rempah-rempah Dengan kondisi good Dengan total 700 Lokasi Rukuk-Rukukuk Dengan posisi Misalnya Software kita terkoneksi dengan internet Maka kita pilih use GPS Jika software ini tidak terkoneksi internet Maka kita pilih manual input Namun pada software ini kita akan pilih use GPS Dengan menuliskan deskripsi Jahe merah Pada daerah kami Memiliki Kualitas Kualitas yang sangat bagus Sehingga Sangat cocok Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Industri Farmasi Jika kita ingin mengupload Gambar berupa Tanaman yang akan kita publikasikan pada GMIT Dengan cara menekan tombol browse Kemudian pilih Gambar Kemudian klik save GMIT Maka akan menyimpan Data berupa tanaman jahe merah tersebut Jika benar-benar Data tersebut telah tersimpan pada GMIT Maka GMIT Akan menampilkan data Yang sebelumnya kita input Misalnya Adalah jahe merah Kemudian GMIT Akan menghubungkan ke server pusat Kemudian GMIT Akan menampilkan Data statistik Misalnya adalah Pada Juni 2016 Jadi Kesimpulan dalam penelitian ini Yang pertama Yaitu Terciptanya Teknologi GMIT Green Mapping Engine Technology GMIT Memiliki Tiga mekanisme kerja Yang pertama Yaitu Input data Yang kedua Adalah Filter data Dan yang terakhir Adalah Mekanisme Akses GMIT GMIT Memiliki Sebelas keunggulan Seperti GMIT dapat digunakan Oleh industri farmasi Untuk mencari Hasil pertanian Biofarmaka Selain itu GMIT dapat digunakan Oleh masyarakat Untuk mempromosikan Hasil pertanian Biofarmaka GMIT Juga dapat digunakan Oleh pemerintah Republik Indonesia Untuk mengatasi Permasalahan lingkungan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk merah putih Tumpukan Teguk dekat ini Sampai jumpa di video selanjutnya